Intro Bagaimana kesan ketika mengikuti sekolah janji PNS secara virtual? Biasanya sekolah janji itu dilakukan dengan pertatangan muka dengan mengambil sumpahnya Jadi kalau sekarang dengan cara melihat ke layar zoom Kesannya bagaimana? Karena saya merasa itu merupakan hal yang sangat menarik ya Menarik dan memenantan dan berbeda Tapi dalam pelaksanaannya ternyata juga sangat menyenangkan Sekolah peserta bisa mengikuti dengan lancar tanpa kendali berat Walaupun ada sedikit beberapa fitness Tapi itu masih bisa dilaksanakan dengan baik Ibu Saya memberikan apresiasi yang bagus untuk BKD Telah meladakan jelasan-jelasan seolah virtual Cuman itu kendalanya mungkin hanya dikoneksi Mungkin kalau dikontronomi bagus Tapi yang di daerah-daerah itu secara lainnya Kalau menurut saya Saya juga memberikan apresiasi yang sangat bagus bagi BKD Karena di masyarakat pandemi masih bisa melaksanakan ini Atau sumpah kelebatan PNS Walaupun dalam bentuk di luar Selamat siang, saya Daniel Nenu, SPD Unit Kerja SMA Negeri 2 Fatulego Barat Dengan ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada BKD Provinsi Entity Yang telah menyelenggarakan sumpah PNS secara online Yang mana kami sekitar ada lima puluhan peserta Dapat mengutinya dengan baik tanpa ada halangan Harapan kami, ke depannya Semoga BKD Provinsi Entity semakin baik Dalam melayani demi Entity yang sejahtera Entity yang bangkit Terima kasih Selamat siang, saya Debbie Istriko STGR Dari SMA Negeri 2 Fatulego Barat Mengucapkan terima kasih banyak Kepada BKD Provinsi Entity Yang telah menyelenggarakan sumpah PNS secara online Terima kasih Karena kami kurang lebih 52 orang dari Kabupaten Kupang Telah mengikuti dengan baik Harapan saya, semoga BKD Provinsi Entity lebih baik daripada Terima kasih Saya, Blatina Mariaki Dari SMA Negeri 1 Kodibalagar Kabupaten Sumba Barat Daya Pada tahun ini pelaksanaan Sumpah PNS dilakukan secara virtual Tempatnya untuk wilayah Sumba Barat Daya Titik lokasinya ada di SMA Negeri 1 Kesan saya mengikuti Sumpah PNS secara virtual ini Saya merasa sangat senang Karena sudah melaksanakan Sumpah PNS Dan saya berterima kasih sekali Sekalipun kita menghadapi pandemi COVID-19 Kegiatan-kegiatan seperti ini tetap kita laksanakan Yaitu melalui virtual Kesan saya terhadap penyelenggara kegiatan ini adalah Agar sebaik-baiknya menyiapkan strategi-strategi pelaksanaan kegiatan Misalnya pada kegiatan kemarin terjadi kendala jaringan Sehingga pelaksanaan tersebut terhenti di tengah jalan Alangkah baiknya apabila Panitia Penyelenggara Pusat Memberikan atau membentuk Panitia Penyelenggara di titik-titik lokasi tertentu Agar apabila terjadi kendala seperti kemarin Bisa langsung diatasi oleh Panitia dan dilaksanakan seperti apa adanya Kemudian pelaksanaan kegiatan ini direkam secara keseluruhan dari awal hingga akhir Sehingga pada akhirnya nanti rekamannya bisa dikirim dan dipantau oleh tim penyelenggara yang ada di provinsi Sekian pesan dari saya Saya ucapkan terima kasih Nama saya Mokilyana Betuk Sebana Saya berasal dari SMA Negeri Agui Kabupaten Alor Kesan yang saya dapat ketika mengikuti kegiatan Sumpah Janji secara virtual Yang dilakukan BKD di setiap kabupaten Menurut saya itu sangat luar biasa karena Itu merupakan hal yang pertama yang dibuat oleh BKD Provinsi MPT Hanya karena kegiatan ini dilaksanakan pada masa pandemi Makanya kegiatan ini tidak begitu secara maksimal Contohnya kemarin saja Ketika kami sedang mendengarkan arahan dari ibu kepala BKD Tiba-tiba jaringannya terputus Servernya tidak konek begitu Mudah-mudahan ke depannya agar kegiatan ini diselenggarakan secara virtual lagi Tapi sudah dengan persiapan yang maksimal Halo, kami dari SMA Negeri Degosoko, Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur Perkenalkan, nama saya Maria Placida Saya Maria Ansela Subi Dan saya Wita Maria Polina Ritona Kesan kami mengikuti kegiatan Sumpah Janji secara virtual Yalah yang pertama, kami sangat menyambut baik adanya kemudahan yang diberikan oleh BKD Provinsi MPT Di mana acara Sumpah Janji yang seharusnya dilaksanakan secara tatap muka Dapat dilaksanakan secara virtual Apalagi di masa pandemi sekarang ini Kegiatan Sumpah Janji secara virtual merupakan pilihan yang tepat Dan juga sangat bijak untuk dilakukan Ditambah lagi, dengan adanya Sumpah Janji secara virtual ini Memberikan kemudahan bagi kami yang berada di luar Ibu Kota Provinsi MPT Seperti halnya, kami tidak perlu mengeluarkan biaya perjalanan Dan juga pengurusan administrasi bebas COVID-19 Seperti SWEP dan REPU Saran dari kami, terhadap kelaksanaan kegiatan Sumpah Janji PNS secara virtual Tidak semua daerah di NTP memiliki fasilitas yang memadai Seperti halnya jaringan internet yang tidak stabil Kemudian ada beberapa daerah yang sama sekali tidak memiliki jaringan internet Dan akses internet yang sulit sekali Kemudian untuk fasilitas yang berikutnya Yaitu seperti fasilitas tempat ataupun gedung yang akan digunakan Untuk kegiatan Sumpah Janji PNS secara virtual tersebut Saran dari kami untuk BKD Untuk masa yang akan datang adalah Panitia dari BKD Hendaknya meninjau langsung ke lokasi Untuk melihat tempat ataupun gedung yang digunakan Untuk Sumpah Janji PNS secara virtual Sehingga kedepannya bisa dapat meminimalisir Kesalahan teknis yang terjadi pada saat pelaksanaan Sumpah Janji PNS secara virtual Sekian kesan dan saran dari kami Kiranya apa yang kami sudah sampaikan Dapat bermanfaat untuk kegiatan Sumpah Janji PNS secara virtual di masa mendatang Dan kami mengharapkan pelaksanaan kegiatan Sumpah Janji PNS secara virtual ini Tetap dilaksanakan Akhir kata kami ucapkan Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!